Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di berita satu pengamat politik Bapak Heri Budianto dan nantinya di ujung telepon juga kita akan berbincang dengan juru bicara Partai Gokar Tantowi Yahya. Kita sapa Pak Heri dulu. Pak Heri terima kasih telah bersama kami dalam Prime Time Talk. Ini Pak Heri pencapresan Jokowi Dodo memang sudah diprediksi oleh banyak pihak ya mengenai Jokowi dari PDIP. Ini kan memang akan berdampak positif terhadap kenaikan elektabilitas PDIP dan tapi di sebut-sebut juga akan mengubah peta koalisi. Nah sebelum Pak Heri jawab kita lihat bersama nih grafik berikut ini terlebih dahulu. Nah mengenai elektabilitas ini ada beberapa skenario bila Jokowi-nya pres elektabilitas parpol kita lihat PDIP perjuangan sampai 30,78 persen ya Pak Heri ya. Untuk partai lainnya jauh di bawah PDIP Partai Golkar hanya sekitar 12 persen, Partai Gerindra 6 persen, Partai Demokrat bahkan 4,67 persen. Ya Pak Heri mungkin membahas mengenai memang ini dampak positifnya ya terhadap kenaikan elektabilitas seperti tadi dilihat dalam grafik sampai 30 persen seperti itu. Bisa mencapai 30 persen dengan catatan artinya PDIP bisa mengelola ya masa saat Jokowi sekarang dicapreskan sampai nanti menjelang Pilek 9 April. Artinya apa kan beberapa isu saat ini kan menyerang Jokowi ya artinya secara personal dianggap belum selesai menyelesaikan persoalan Jakarta itu yang pertama. Kemudian soal bus trans Jakarta dan lain sebagainya. Nah ini akan menjadi senjata ampu bagi lawan-lawan politik untuk menyerang Jokowi maupun PDIP. Termasuk juga saya kira Gerindra tidak akan tinggal diam untuk mengungkit kembali persoalan batu tulis. Kalau PDIP mampu melewati itu maka saya kira 30 persen bisa jadi itu akan milik PDIP dalam Pilek 9 April mendatang. Artinya kemudian jika mungkin banyak orang mengatakan ini Jokowi menjadi capres ini PDIP berada di atas angin. Tapi sebetulnya tidak sepenuhnya seperti itu karena harus ada catatan-catatan yang memang harus dicermati oleh PDIP ya Pak Heri? Oh iya karena saya termasuk yang mengatakan bahwa terlalu cepat Jokowi itu diusung ya. Terlalu cepat. Memang momentumnya menurut saya sebelum Pilek itu memang pas. Namun minggu-minggu ini menurut saya sangat rawan karena Pilek sendiri kan masih punya waktu sekitar 3 minggu lagi ya. Sekitar 3 minggu lagi. Jadi ini menurut saya akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik untuk menyerang. Walaupun nanti tidak akan besar ya magnitude yang akan berdampak pada serangan-serangan politik terhadap Jokowi maupun PDIP. Tetap itu akan kalau itu di terus ya secara masif saya kira dilakukan maka itu akan mempunyai peluang untuk menggerogoti suara PDIP. Dan kalau itu tidak kuat PDIP dan Jokowi menghadapinya saya kira 30 persen sulit. Jangankan 30 persen, 27 persen saja sesuai dengan target rakernas PDIP juga akan sulit. Saya kira begitu Mbak Rara. Oke. Ini jika memang mencapai 30 persen hasilnya memang tidak masalah untuk PDIP jika kemudian ingin melenggang sendiri. Tapi kemudian jika perlahannya ternyata 20 persen atau di bawah itu misalnya. Walaupun kemudian kita tahu Jokowi ini adalah makhluk suaranya besar. Ini bagaimana dengan kemungkinan peta kekuatan dari koalisi politik sendiri di pemilu ini? Saya melihat kalau seandainya nanti 27 persen sampai 30 persen lebih katakan maksimal. Ada beberapa teman-teman mengamat mengatakan bisa sampai 35 persen dengan catatan yang saya sampaikan tadi. Ada skenario pertama saya kira yang akan dilakukan oleh PDIP. Yaitu mereka kemungkinan besar akan mendorong calon internal. Pasangan Jokowi nanti kemungkinan besar adalah Puan Maharani. Kita melihat ke situ. Karena saya kira sulit juga Ibu Megawati untuk melepas Jokowi. Kita lihat bagaimana liku-likunya, bagaimana kemudian ini ada sebuah drama yang panjang. Sampai kemudian Megawati merestui Jokowi untuk maju saya kira. Jadi Terah Soekarno masih akan tetap. Kalau itu mencapai 30 persen. Tapi saya kira kalau tidak maka ada skenario berikutnya. Skenario berikutnya adalah mereka berkoalisi. Koalisi itu nanti kita bisa lihat PDIP akan sangat melihat peluang-peluang yang ada. Saya justru melihat bahwa peluang yang terbesar untuk diajak koalisi itu nanti justru adalah bisa jadi Partai Demokrat. Partai Demokrat atau bahkan Golkar. Kenapa saya katakan Golkar? Golkar ini sebenarnya dengan posisi seperti ini akan lebih cair. Jadi Golkar partai yang merupakan punyakan yang paling besar untuk menantang Jokowi di Pilpres. Kita garis bawah-bawah Golkar ini nanti dalam posisi seperti apapun itu akan sangat menentukan. Karena Golkar prediksi beberapa lembaga survei itu berada pada posisi kedua. Artinya Golkar ini nanti setelah Pilek kita lihat hasil KUIKON karena KPU kan penghitungan manualnya masih lama. Nah Golkar akan sangat cair arah-arahnya kemana. Kalau nanti Golkar bisa mengusung Capresnya sendiri maka menurut saya ARB akan sulit bersaing dengan Jokowi. Kalau ARB sulit maka skenario-nya kan Golkar harus mencalonkan Cawapres. Persoalannya apakah ARB mau menjadi Cawapres? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah hasil survei satu media nasional menyebutkan bahwa kalau Jokowi berpasangan dengan ARB itu resistensinya sangat tinggi. Mencapai 11%. Artinya apa? Ada banyak hal ya kalau Jokowi misalnya berpasangan dengan ARB. Artinya skenario Golkar harus mengusung satu kandidat lain untuk menjadi Cawapres. Tapi kita tidak tahu siapa. Nah kalau partai-partai menengah misalnya PAN, PKB, P3, PKS ini akan melihat arah saya kira menunggu Pilek. Karena mereka biasanya secara otomatis ya saya ingin mengatakan sebenarnya dengan pencawapresan Jokowi ini ini capres-capres PAN, P3, PKB itu berguguran dengan sendirinya gitu ya. Untukkan mereka semakin kecil untuk menantang Jokowi. Oke Pak Heri kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jadah berikut terlebih dahulu. Pak Heri sebetulnya jika kemudian memang ini, Jokowi sudah capres, sebetulnya ini akan nampaknya mengerucut ya mengenai capres ini kira-kira hanya mungkin ada beberapa nama saja yang kira-kira bisa bertarung menghadapi Jokowi misalnya seperti itu ya. Kekhawatiran saya ya nanti misal sekarang yang paling semangat untuk menantang Jokowi itu kan Prabowo ya. Artinya dari data-data lembaga survei juga saingan terkuat adalah Prabowo Subianto. Namun Prabowo diusung Gerindra ini kan belum tentu Gerindra ya perolehan suaranya. Artinya Prabowo itu bisa diusung menjadi capres kalau Gerindra bisa menembus presidensial threshold 20% artinya itu harus berkoalisi. Pertanyaannya adalah saya coba memetakan dengan siapa sih nanti Gerindra akan berkoalisi. Paling mungkin dengan Demokrat. Tapi kan Demokrat lihat juga kalau misalnya nanti Demokrat bisa berjodoh dengan PDIP maka ditinggalkan gitu kan. Nah kalau saya melihat partai-partai menengah, partai-partai Islam ya kebanyakan itu arahnya mereka melihat peluang. Peluang siapa yang memenangkan Pilek dan Kans terbesar. Tapi lebih menjadi pragmatis seperti itu ya. Iya kita bisa lihat 2009 kan seperti itu menit-menit akhir juga seperti itu kan pada akhirnya kemudian hanya menyisakan PDIP dan Gerindra kan yang paling terakhir 2009 ini kan pengalaman membuktikan. Bahwa PAN, PBB, PKB, PKS itu kecenderungan mereka merapat kepada partai-partai penguasa yang bakal menang waktu 2009 kan dengan Demokrat. Ini juga saya melihat mengarahnya ke sana. Makanya tadi sebelum break saya sampaikan bahwa sebenarnya dengan deklarasinya Jokowi, Capres PAN, Capres PKB, Capres P3 dan PKS itu Kans untuk mereka jadi Capres ya. Bukan Cawapres, Capres itu otomatis gugur dengan sendirinya saya katakan seperti itu. Tapi Cawapres belum tentu masih bisa kan. Hatta Rajasa masih ingin lalu kemudian hari ini juga saya kira PKB juga mendorong ke arah sana. Nah yang menarik adalah saya justru kalau nanti seandainya Golkar misalnya, Demokrat, katakan seperti itu, PAN, PKB, partai-partai menengah itu semua ke PDIP, artinya bergabung, berkoalisi setelah pilih kepada PDIP, kan siapa penantang Jokowi? Ini kan menjadi masalah juga menurut saya. Karena apa? Kita bisa lihat grafik tadi, siapapun Capres-Capres senior ini dilawankan dengan Jokowi maka akan kalah. Nah itu yang menurut saya yang membuat peta Pilpres ini menjadi kurang menarik ketika partai-partai ini nanti semua mengarah ke PDIP. PDIP seperti itu. Tapi kemudian ini kan memang ada 12 partai politik yang bertarung. Memang ini Jokowi magnet suara seperti itu dikatakan. Ini tapi kemungkinannya koalisi akan menjadi sebuah keharusan atau tadi mungkin dikatakan PDIP memang bisa akan penuh percaya diri, melegang sendiri seperti itu dengan Jokowi-nya? Ya koalisi merupakan keharusan karena untuk mengajukan Capres 20% itu kan harus itu. Saya kira di luar PDIP dan Golkar, yang lain artinya yang lain, yang ke 10 partai yang lain itu yang di pemilihan legislatif di tingkat nasional sulit sekali menembus angka 20%. Golkar pun saya kira akan sulit ya dengan kondisi Jokowi. Kalau kemudian Jokowi ditahan-tahan setelah Pilek saya kira kemungkinan besar Golkar bisa menembus 20%. Tapi dengan sekarang sulit memang ya. Apalagi tadi mengelola serangan-serangan lawan politik PDIP bisa lalu kemudian ini bisa mencapai 30% saya kira apa yang diprediksi oleh teman-teman di LPP UI dan Indobarometer tadi bisa menjadi kenyataan. Artinya apa? Basis-basis data itu menjadi sangat kuat ketika PDIP itu bisa mempertahankan segala serangan, segala gempuran kita katakan ya sebelum Pilek itu berlangsung. Berarti Jokowi efek ini memang sangat kemudian menjadi magnet tersendiri ya? Oh ya, ini yang menarik menurut saya ya. Pasca ditunjuknya Jokowi menjadi capres oleh PDIP, ini kan saya kira beberapa lembaga termasuk kami juga di Polkom Institut itu mencoba melihat seperti apa sih sebenarnya Jokowi efek dari ini semua. Dan kalau kita bicarakan harus bicara fakta, data, dan lain sebagainya. Nah menurut saya, saya ingin garis bawahi bahwa memang sebenarnya peta koalisi ini akan ditentukan oleh Golkar sebenarnya. Kenapa saya katakan Golkar? Karena Golkar inilah yang nanti akan menempel ya, akan menempel PDIP walaupun jaraknya akan sangat jauh ya. Tapi Golkar ini istilahnya ini menjadi nona cantik nanti ini ya. Nah cuman masalahnya Golkar juga kalau tidak mampu menembus presiden threshold 20%, artinya kan harus berkoalisi. Pertanyaannya adalah ketika ARB tetap diusung, nah saya melihat agak sulit partai-partai lain itu untuk berpasangan gitu. Karena ada semacam keengganan gitu, karena udah tahu kalau lawan Jokowi ini kemungkinan besar akan kalah gitu. Kalah sebelum bertarung tapi sepertinya. Tapi ini menurut Pak Heri memang nantinya apakah ujungnya hanya akan seperti ada dua poros antara Jokowi dan siapapun yang berani melawan Jokowi seperti ini? Seperti itu. Kita nggak tahu ya, kemungkinan besar muncul tokoh misalnya ada mujizat gitu ya dalam waktu satu bulan atau menjelang pilpres nanti muncul satu tokoh yang bisa betul-betul menyaingi Jokowi saya kira. Ya sebenarnya sekarang sudah bisa kita lihat ada beberapa nama ya, kita sebutlah misalnya Tri Risma hari ini. Tapi juga itu kan kader PDIP, kita sebut nama-nama lain misalnya yang punya kans untuk menantang Jokowi. Nah termasuk saya kira Basuki Cahyapurnama pun itu kalau bisa berduet dengan Prabowo seperti yang dilansir beberapa media, itu bisa menjadi penantang yang tangguh menurut saya ya di pilpres. Tapi masalahnya dua-duanya kader Gerindra kan? Nah kalau dua-duanya kader Gerindra belum tentu, partai-partai lain ya saya kira mau mendukung itu. Jadi partai-partai kita ini ketika mereka berkoalisikan itu pasti ada bargaining position. Nah mereka ingin, kira-kira kalau kami mendukung itu posisinya apa? Paling tidak kan mereka ingin menteri ya. Menteri itu juga mereka akan kocok-kocok artinya mereka akan pilih ya dalam tanda petik kira-kira kementerian mana yang menurut mereka seksi dan lain sebagainya. Nah inilah menurut saya koalisi itu betul disampaikan oleh Mbak Rara bahwa koalisi itu adalah koalisi pragmatis yang ujung-ujungnya adalah bernuansa pada kekuasaan. Oke Pak Heri, pembicaraan nampaknya semakin menarik tapi kita harus tahan dulu perbinjaan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. PDI Perjuangan telah resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden partai berlambang banteng moncong putih. Pencapresan Jokowi diakini akan mengubah peta politik dan koalisi ke depan. Selain itu pencapresan Jokowi juga akan semakin menguatkan posisi PDI Perjuangan dalam pilek dan pilpres. Lalu seperti apa peta koalisi mendatang, bisakah PDI Perjuangan berjalan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio 3, berita 1, Ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Effendi Simbolon dan masih bersama kami pengamat politik Bapak Heri Budianto. Kita sapa dulu Pak Effendi. Pak Effendi terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Dan sebelum kita memulai dialog untuk kali ini kita akan lihat terlebih dahulu grafik berikut ini. Ini adalah survei elektabilitas partai politik menurut survei dari SSG di mana PDI Perjuangan meraih 10,48 persen, partai Gerindra 6,48 persen, dan partai Golkar 4,72 persen. Selanjutnya ada partai Hanura, partai Keadilan Sejahtera, dan juga partai Demokrat di bawah 4 persen. Dan kemudian survei elektabilitas parpolnya. Oke, kita langsung ke Pak Effendi. Pak Effendi, ini kan Jokowi dianggap memiliki magnet yang sangat kuat untuk suara, dan juga magnet yang cukup menjanjikan bagi partai politik lain. Dari PDIPS sendiri bagaimana? Apakah kemudian merasa penuh percaya diri dapat melenggang sendirian dalam pilpres nanti? Atau bagaimana nih Pak? Ya, yang pertama tentu kita patut mensyukuri ya bahwa kurun satu tahun saya kira perkembangan dinamika politik baik di dalam negeri maupun hubungannya dengan luar negeri dicermati oleh Ketua Umum BD Perjuangan, Ibu Megawati, dan sampai akhirnya paripurna begitu beliau legowo dengan tulus ikhlas, memberikan mandat tertulis dalam tulisan tangan, dan memerintahkan kepada seluruh kader untuk menjaga dan mengawal memenangkan Pak Jokowi sebagai capres ketika Jumat yang lalu. Ini merupakan momentum sejarah bagi perpolitikan di Indonesia, saya kira ya khususnya di PDI Perjuangan. Nah, oleh karenanya, kalaulah katakan nanti koalisi atau tidak, tentu kita harus terbuka dalam mengelola pemerintahan negara kita ya. Baik Pak Fendi, tapi dari PDIP sendiri tentunya sudah mempersiapkan skenario-skenario di mana kemudian jika memang bisa berdiri sendiri ataupun skenario harus berkoalisi dengan partai lain seperti itu? Ya, kata koalisi sebenarnya tidak diatur di dalam konstitusi kita, sebagaimana juga oposisi ya, itu kan kabinet kita sistem presidensial ya, sehingga tidak mengenal ada koalisi, tapi mungkin itu sebutan yang memudahkan untuk kita mendapatkan jumlah gabungan, suara ya. Ya, memang kalau realitanya nanti PDI Perjuangan kurang dari kecukupan persyaratan yang dimaksud oleh Undang-Undang Pemilu, maka kita harus terbuka untuk mengajak partai lain. Nah, tetapi dengan momentum yang sudah cukup lama dinantikan oleh PDI Perjuangan, dan ini sebuah kompilasi dari proses yang cukup panjang ya, tidak serta-merta seketika begitu, ya kira kami optimis bahwa perolehan itu akan mencukupi. Walaupun demikian, tentu dalam tanda petik istilah koalisi tadi tetap terbuka, dan itu pernah tercermin di ketika di zaman pemerintahan Ibu Megawati yang kurun tiga tahun, walaupun tidak secara konstitusi, eh secara institusi partai, tetapi katakanlah terdiri dari perwakilan-perwakilan dari unsur yang mewakili di dalam kabinet Omega ketika itu. Pak Effendi, kita tanggapan ke Pak Heri bagaimana? Ada yang menarik nih, apa yang disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon ya. Nah, tadi kan disampaikan, kalau kurang dari 20%, artinya kan PDIP harus berkoalisi untuk mengajukan capres. Nah, ada yang menarik menurut saya, kalau kurang, jadi dari pesan politiknya itu, kalau lebih dari 20%, nah yang kita bahas tadi Mbak Rara, kemungkinan besar, saya kira kalau nanti betul-betul kejadian melebihi misalnya sampai bahkan 27%, seperti target dari PDIP sesuai dengan amanat Rakerna, saya kira kemungkinan besar, saya membaca Jokowi akan disandingkan dengan calon Cawapresnya itu dari internal PDIP. Oke, mungkin Pak Effendi bisa langsung memberikan tanggapan. Apakah memang ada skenario seperti itu? Ya, semua terbuka kemungkinan, karena kita indikatornya adalah tanggal 9 April ini ketika kita mendapatkan kecukupan atau tidak nanti, maka kemungkinan setelah artinya kecukupan berarti kan PDI punya keleluasaan lah, tidak tergantung dengan minimum persyaratan requirement dari kecukupan calon presiden oleh partai politik tadi. Tapi kami juga tidak kemudian tersandera begitu bahwa harus dari Pak Jokowi yang kader partai, kemudian wakilnya juga dari kader partai, saya kira tidak kaku seperti itulah. Kita realitanya selama kurun di reara reformasi ini saja, PDIP perjuangan selalu mengajukan calon wakilnya kan bukan dari unsur di internal sendiri. Baik, Pak Effendi juga Pak Heri, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan usai jadah berikut ini. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, selain dengan Bapak Heri Bredianto sebagai pengawal politik, di studio tiga sudah ada Ketua DPP, PDI Perjuangan Bapak Effendi Simbolon, dan di ujung telah telah juga bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk, juru bicara Partai Golkar, Pak Tantowi Yahya. Mas Tantowi? Hai, selamat malam. Selamat malam. Mas Tantowi, ini dengan adanya pencapresan Jokowi, apakah kemudian akan mengubah keputusan ataupun strategi politik dari Partai Golkar? Enggak ya, karena pada dasarnya kami sendiri yakin bahwa cepat atau lambat Pak Jokowi itu akan dicapreskan oleh BDIP. Oleh karena itu, kami sudah mempersiapkan siapapun yang nanti akan menjadi saingan ARB, ya kita siap bersaing. Tapi dengan elektabilitas Jokowi yang tinggi, tentunya ini akan mengganggu proses pemenangan dari ARB sendiri sebagai calon presiden dari Partai Golkar? Ya, samalah seperti atlet, ketika sudah diumumkan menjadi atlet tanding, ya sudah tidak bisa pilih-pilih lawan lagi kan Pak. Jadi siapa saja ya harus sanggup kita hadapi. Oke. Tapi ini kan Golkar merupakan partai yang kemudian tidak biasa menjadi oposisi. Artinya ini akan, apakah akan ada koalisi dengan mungkin PDIP seperti itu Pak Tantowi? Ya, memang sejak awal, sejak Golkar dilahirkan, ya Pak, kita adalah bagian dari yang memerintah atau yang memberikan kontribusi langsung kepada rakyat. Jadi memang kata oposisi itu tidak ada dalam darah Golkar begitu ya. Nah, jadi kita lihatlah nanti bagaimana. Tapi kol kita sekarang ya tetap kita maju sebagai capres. Oke. Pak Heri mungkin tangkapannya langsung. Ya. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Tantowi ya. Ini saya kira memang tidak ada pilihan. Karena memang deklarasi ARB sebagai capres Patai Golkar jauh sebelum Jokowi itu diajukan. Ini kan soal harga diri. Kalau tiba-tiba misalnya kalah sebelum bertanding tentu ini akan mengacaukan suasana terutama kader-kader Golkar yang ada di daerah. Saya sangat yakin bahwa teman-teman di Golkar itu sudah tahu bahwa berat bagi ketua umum Golkar ARB untuk bertarung ya. Saya kira melawan Jokowi. Dan saya sangat yakin mereka membuat beberapa skenario. Ini kan sudah sangat jelas tadi juga kita lihat pernyataannya ARB mengatakan bahwa tidak biasa menjadi oposisi. Tadi diperkuat lagi oleh Mas Tantowi juga tidak terbiasa menjadi oposisi. Artinya apa? Saya melihat justru nanti kita memang semua tergantung pilek ya. Tergantung pilek posisi Golkar seperti apa. Dan saya berkeyakinan Golkar masih akan kuat. Karena Golkar ini kan sudah sangat lama ya partai yang berpengalaman betul saya kira ya. Bagaimana menghadapi masa-masa sulit dan itu jalan. Nah Golkar masih akan tetap memegang kunci saya kira dalam koalisi. Tapi untuk memenangkan pertarungan Pilpres melawan Jokowi sangat berat. Apalagi yang diusung tetap ARB. Dan saya kira skenario berikutnya adalah coba menawarkan Cawapres kepada PDIP nanti pada akhirnya. Yang kedua adalah paling-paling mentok nanti ya. Saya kira seperti yang sekarang ya ada beberapa menteri dari partai Golkar yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Dan ini berdasarkan pengalaman saya kira bukan kita asal membuat sebuah analisa. Oke Pak ini langsung tanyakan tanggapan ke Pak Tantoy. Pak Tantoy bagaimana dengan skenario-skenario tadi yang disebutkan oleh Pak Heri, Cawapres ataupun menteri-menteri dalam pemerintahan nantinya seperti itu? Begini, Pilpres itu kan akan didahului oleh pilek. Nah jadi siapapun akan yang memenangkan pilek nanti itu akan berpengaruh langsung terhadap Pilpres. Nah jadi kita lihat aja nanti setelah pilek ini. Kan belum ada jaminan siapa yang akan memenangkan pilek nanti. Masih jadi setiap partai masih mempunyai kesempatan untuk memenangkan pilek tersebut. Nah nanti kita lihat setelah pilek itu suasana politiknya seperti apa. Sampai saat ini ya kami masih berkeyakinan bahwa kami bisa memenangkan insya Allah, bisa memenangkan pilek tersebut. Nah setelah menang tersebut ya tentu suasana atau kondisi politiknya akan jauh berbeda. Nah kami ya mengincar posisi menteri di kabinet itu bukan tujuan. Tujuan kami itu adalah bagaimana kami bisa menerapkan suatu konsep negara sesejahteraan yang dibutuhkan oleh rakyat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kami yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Oke baik Mas Santowi terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Pak Effendi di Sidoitiga dan juga Pak Heri tetap bersama kami kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Effendi sejauh ini pasca kemudian pecah presan dari Jokowi komunikasi politik yang sudah dibangun seperti apa dengan partai-partai lain? Di PD Perjuangan khusus bidang komunikasi antar lembaga itu kan dibawah Mbak Puan ya. Jadi intensitasnya juga cukup baik dan Pak Sekjen selalu melakukan komunikasi. Dan saya kira semua terbuka ya untuk kita berbicara bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang menjadi kebutuhan bersama. Jadi itu kita sudah lazim kita lakukan. Kita bukan partai yang eksklusif, kita inklusif yang terbuka dan membuka diri untuk ada masukan koreksi sekalipun. Baik, Pak Effendi PDIP terbuka dan membuka diri seperti itu tapi tadi dikatakan oleh Pak Heri di mana ada posisi partai lain misalnya partai Golkar yang memegang kunci menjadi penantang terkuat saat ini untuk menghadapi Jokowi misalnya. Apa kemudian langkah yang akan dilakukan PDIP? Apakah kemudian akan nantinya akan merangkul Golkar, adanya kemudian komunikasi politik ataupun perjanjian-perjanjian tertentu dengan Golkar seperti itu mengenai Cawapres ataupun menteri-menteri di kabinet? Ketika saya merasakan ketika Ibu Ketua Umum memutuskan, menetapkan, memberi mandat kepada petugas partai yang bernama Pak Joko Widodo ya. Saya kira itu sebuah proses yang sangat paripurna ya yang tidak berdasarkan satu dua faktor saja sehingga bagi kami bahwa nanti berhadapan-hadapan dengan partai lain tidak lagi itu konteksnya. Tapi saya merasakan bahwa Ibu menjawab harapan dari masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi bukan lagi kenapa lagi dia dihadapkan pada posisi berhadapan, karena dia sudah on behalf dari representatif dari masyarakat itu sendiri. Karena saya juga menyerap dari berbagai pihak ya dari luar itu bahwa ini bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi fenomena di dunia bahwa manusiawi sekali berharap gitu pemimpin yang dekat dengan dirinya, dekat dengan persoalan mereka. Dan langsung menyelesaikan masalah tidak kemudian tertutup dengan hal-hal yang birokrasi yang sebenarnya hanya terlalu diplomasi. Nah ini sosok itu kan ada di Pak Jokowi itu juga saya rasakan bagaimana respon begitu tinggi ya terhadap Pak Jokowi kurun dari sebelum pilkada sampai dengan sekarang. Oke, Pak Effendi kita kembali ke Pak Heri. Pak Heri ini membicarakan mengenai skenario lagi ketika kemudian PDIP bisa mencapai 30% seperti itu dan kemudian mungkin akan melenggang. Tapi kita ketahui bagaimana skenario nantinya. Tapi ini apakah kemudian akan berbenturan antara kebijakan parlemen misalnya nantinya jika kemudian PDIP tidak berhasil meraih suara ataupun dekat sekali suara dengan partai-partai lain. Apakah kemudian akan berbenturan antara presiden dan juga kebijakan di parlemen seperti itu? Ya, PDIP saya kira sekarang berada pada posisi di atas angin ya. Dan Jokowi efek itu akan terjadi menurut saya ya. Kita akan lihatlah nanti sedasyat apa nanti Jokowi efek itu akan menyedot magnet suara bagi PDIP. Apakah nanti mencapai 30% maupun sampai 35% atau bahkan nanti tidak mencapai 27%, katakan 20%-an seperti itu. Nah, tentu di dalam menjalankan roda pemerintahan, parlemen itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, saya justru ingin menyampaikan kepada teman-teman di PDIP itu harus membuat beberapa skenario terkait dengan itu ya. Artinya memang kita harus menunggu pilek. Pilek harus kita tunggu hasilnya seperti apa. Karena ingin melihat nanti peta kekuatan politik itu seperti apa. Siapa yang nanti akan kita ajak ya membangun komunikasi. Bahkan nanti bersama-sama membangun pemerintahan ke depan misalnya. Lalu kemudian dari situ saya kira akan ketahuan nanti posisi seperti apa. Kalau koalisi itu kan pasti ujung-ujungnya adalah kita nanti akan menerima. Artinya PDIP itu akan menerima. Teman-teman koalisi itu pasti menawarkan sesuatu lalu kemudian meminta sesuatu. Jadi ada semacam itu. Tidak akan mungkin ditinggalkan. Nah, skenario-skenario itu sangat penting karena nanti tanpa dukungan parlemen yang kuat akan sulit bagi pemerintahan ke depan saya kira. Nah, itu ada pengalaman di 2009. Tapi balik lagi kepada leadership, seorang pemimpin. Saya kira seorang presiden juga memang harus kuat ya. Dukungan parlemen kuat tapi kalau presidennya juga tidak begitu kuat ya. Tentu akan sulit juga dalam menjalankan roda pemerintahan. Oke, baik Pak Hedy dan juga Pak Fendi kita lihat bagaimana dinamika politik dan kita akan lihat mulai dinamikanya mungkin setelah 9 April ya. Akan terbaca peta kekuatan politiknya seperti apa. Baik Pak Fendi simpuluan, jangan juga Pak Hedy Budianto. Terima kasih telah berbicara bersama kami dalam perancangan. Terima kasih. Selamat malam.